musik 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 gimana bang bang? aku diduduhi fasilitas sahabat bulan PMI Solosing VIP ini oh saya ngerti? oke, saya ngeluh aku main lagi main masak isan ini bang, gimana bang? ini untuk ambulance PMI itu kalau misalkan kita butuh itu sebenarnya fasilitasnya apa aja tuh? di PMI ini sebenarnya kita sudah punya 5 armada jadi 2 Luxio 2 High SPIP ini terus satunya itu arena, tapi dia standby nya di Gria PMI Solo jadi disana kan juga butuh ambulance jadi kita tinggal sana satu, nah ini adalah salah satu unit kita yaitu ambulance VIP kita pakenya High-Ace jadi bener-bener luas terus itu High-Ace travel lah tapi ini model ambulan berarti kalau keluarga ikut bisa ini ya? bisa banget, keluarga ikut bisa untuk perjalanan jauh pun nyaman jadi kita biasanya kalau ada permintaan pasien ambulan transport jadi dari Solo contoh saya di Solo ke Jakarta gitu RSCM, dari muar juga RSCM gitu kalau pelayanan pakenya ini soalnya keluarga juga enak pasiennya nyaman dan peralatannya lebih komplit jelas oh iya, bisa di spill alat-alatnya bisa, mau mau lihat alat-alat kita boleh dong oke, langsung ini siap kita pindah belakang oke, masuk dulu gak apa-apa kasih tau apa aja sih peralatan kita yang di ambulan jadi dari sini kita ada biasanya kalau untuk transport itu kita pakai dua driver, satu perawat jadi kalau berjalan jauh enak, drivernya gantian biar gak ngantuan soalnya oh iya iya jadi benisok gantian gitu oh iya 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 nah terus di sini ada perawat satu pasti pasti ada kalau kita berangkat itu walaupun dalam kota ketika ambulan ada itu kita harus SOP nya satu driver satu perawat jadi dua orang berarti memastikan pasiennya aman ya mas ya? aman iya orang mau tekan goni ya? enggak kita itu menerapkan sistem prehospital jadi di rumah sakit kita apa namanya kita lakukan pelayanan dulu nah terus di sini jelas sudah ada tas medis ini ada hekting set dan sebagainya itu nanti kita di sini ya buka no bang dulu ini kan ngapun metameta aku rebutan bulan ya tapi ini mau menurut jadi ini mau ngerti ben aku ngerti tak spill loh ini ada ada hekting set ada tensi monitor ini ada obat juga ini ada komplet kita pakai ini ini untuk ini senjatanya para perawat yang ada di PMI Solo perlengkapan perangnya nah itu di depan sini nah kalau di belakang sudah beda lagi boleh ini untuk sit warga nah ini kasurnya kita pakai yang super empuk jadi emang untuk kenyamanan pasien karena emang prinsip apa namanya ketika kita menolong emergensi kan yang satu itu bisa menyelamatkan nyawa mencacat kecacatan dan memberikan rasa nyaman betul kita semaksimal mungkin memberikan itu ini dari bed ini super empuk nanti disini juga ada oksigen wah oksigen yang yang selalu kita cek setiap saat sebelum kita pelayanan jadi memastikan kalau oksigennya itu isi oh berarti orang ambulan bed ya pasti oh enggak ini ada monitor untuk alat-alatnya juga ini ada nasalkanul perawatan untuk oksigen ada tisu disini juga disini juga ada ini untuk tanpa medis ya jadi ketika perawatnya melakukan pelayanan kan plastiknya beda ya 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 disitu ini juga ada air purify jadi bayangkan sendiri temen-temen tujuh orang lapan orang masuk satu ambulans rebutan oksigen kan otomatis kita perlu ini air purify jadi ini adalah filter udara keren jadi kita enggak bakalan rebutan oksigen itu apa mas? yang mana? wah ini ini itu kita spesial jadi namanya suction fungsinya fungsinya ketika ada pasien atau kita lagi melakukan pelayanan kan kita enggak tahu ketika pasien itu mempunyai gangguan jalan nafas ketika ada lendir dan sebagainya di area hidung rongkongan itu kan kita bisa seder dulu jadi ini juga untuk apa namanya tindakan sebelum ke rumah sakit betul memastikan kondisi aman di dalam ambulans juga ya mas? iya ini memastikan jalan nafas pasien tidak terganggu soalnya kan berbahaya banget nah apalagi mas? terus ini adalah AED wesss ini kalau AED ini mas? iya ini kalau sampai rusak aduh aku potong gaji 2 tahun hahaha jadi ini AED jadi ya sama lah untuk kecil jantung gitu nanti nanti kayak sistem operasinya ini kan model terbaru sebenarnya mas jadi ketika ee kita membutuhkan ya informasi aja ya mungkin muka jangan ya kita membutuhkan muruknya berat gitu sudah ada indikatornya untuk berapa Joule kita hentakan listriknya berapa itu berarti kita ada saksan ada AED dan biasanya juga ada peralatan yang lain oh iya mas sekarang kalau kita lihat dari pintu belakang kalau dibuka boleh bentar-bentar ya ini adalah tampilan dari belakang yoi kan? yoi banget lega ya pasiennya juga gak rasa sumpet juga kalau jalanan jauh ya dan untuk pasien yang dengan kayak kan ada juga ketika pasien itu dia sedikit goncangan gitu dia merasakan sakit atau nyetia betul dan kita juga ada ini untuk balut bidai kita ada mana mas? jadi ini dibawah ini oh iya jadi ketika ada fraktur dan sebagainya kita langsung bisa penanganan dan ini dibawah ini adalah tandu scoop apa itu? wih namanya scoop stretcher tak keluarin gak apa-apa ini? boleh 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 nah ini adalah scoop stretcher jadi ini fungsinya untuk kita memindahkan korban dari tempat yang lebih sempit contoh dalam gang dalam gang atau akses dari kamarnya itu sempit kan kita gak mungkin bawa rakbar ini iya nah kita pakainya ini kita ini kan bisa dilepas bisa dilepas jadi satu dua orang gitu perawat sama driver bawa satu-satu nanti pas pasien di sambung lagi ketika sudah disambung kita bawa kesini jadi kita punya banyak scoop sebenarnya temen-temen tapi ya sesuai kondisi ketika dia aksesnya jelek pakainya ini nanti kalau kita mau merescue korban yang ada di atas tebing atau bawah jurang ada namanya tandu basket dan kita punya kemampuan untuk evakuasi pasien tersebut dari di atas gedung di atas bukit atau bahkan di bawah lereng ada juga nanti namanya LSB long spine boat jadi itu untuk pasien dengan kondisi patah tulang belakang jadi kalau gitu kan enak dia nggak pira-pira dan pastinya kita juga punya head stabilizer wah komplet ya mas ya komplet banget tapi emang emang itu sesuai kebutuhan oke mas udah dispel tadi sekarang saya minta biayanya tuh kira-kira berapa kalau misalkan suatu saat nanti tapi jangan sampai tapi kalau namanya saya butuh ya ya kan barangkali butuh harganya berapa biayanya berapa oke jadi ya biar tahu aja ya ya jadi kalau ambulan VIP kita emang berbayar hmm jadi kalau VIP ini ini tuh kalau dalam kota 200 ribu hmm terus kalau mau ke luar kota itu ada biaya administrasinya administrasinya sekitar 120 ribu eh 125 ribu hmm terus nanti mainnya per kilo jadi ketika di hitung aja tinggal hitung aja dari Solo ke Semarang itu berapa kilo gitu jadi per kilonya kita 12.500 oh nanti untuk tergantung jaraknya kalau di luar kota emang emang kalau yang ini VIP ini emang agak berbayar soalnya ya fasilitasnya kita maksimal mungkin ya betul tapi yuk emang untuk pasien yuk nyaman untuk keluarga yang ikut nyaman apalagi kalau untuk perjalanan jauh iya gak akan lebih nyaman terus kalau temen-temen sebenarnya bisa kalau pengen untuk dalam kota gak gak ada biaya bisa dipakai di ambulan satunya Luksiu ada ada di sepil saya yang itu padua ada capek aku jadi besok kalau pengen tahu lagi kita ke Luksiu Luksiu itu dalam kota gratis 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 dan kita tetap pakai satu driver satu perawat